0,2 gitu ya Nah kalau sudah didapatnya gini Nah caranya gampang Kita tambahin aja dengan fungsi SOM PRODUCT seperti ini Lalu kita enter Kemudian ada muncul seperti ini tinggal lihat saja Ya ini data uniknya adalah 8 Assalamualaikum hari ini kita akan belajar menghitung Berapa sih jumlah data yang unik Dengan menggunakan dua formula ini Yaitu SOM PRODUCT dan CONIP Kita bisa menentukan jumlah data yang unik Oke misalkan kita coba buat data dulu Sebelum ke situ Jadi formula dua rumus ini Untuk menghitung data unik Bisa berupa NAMBRIG Atau juga bisa berupa TEXT Atau bisa mengecek keduanya Kita coba yang NAMBRIG dulu ya Kita buat dulu datanya Misalkan RAN BETWEEN 1 sampai dengan 20 ya CTRL ENTER Dan ya seperti ini Kita copy dulu Ini seperti biasa menjadi value Oke Nah kalau misalkan kita punya data seperti ini Kira-kira berapa sih jumlah data yang unik ya Nah langkah pertama Kita akan hitung dulu Jumlah data yang sama dengan di baris pertama ya Dengan data ini Data yang dari baris pertama sampai dengan baris ke-19 ini Kita akan hitung apakah ada data yang sama dengan 15 ya Oke jadi kita akan hitung dengan fungsi COUN IF Oke seperti ini Ranknya adalah ini ya Rank yang akan kita hitung ya Oh sorry ya Ini Rank yang akan kita hitung Kemudian kriteriannya Kita akan hitung juga yang ini Nah ini fungsinya Disini kita akan menghitung rank Dari sel B3 sampai dengan B19 Yang sama dengan sel B3 sampai B19 Kalau misalkan dia akan menemukan dari sel B3 itu sama dengan yang sama B3 ya Di B4, B5, B6 sampai B19 itu Kalau misalkan ada yang sama dengan data di B3 itu nanti akan dihitung Sesuai data uniknya gitu ya Kalau misalkan disini 15 berarti ada 1 Kalau di bawah ada 15 lagi berarti nanti 2 Kalau lebih dari 2 berarti nanti hitung aja tambah 1 tambah 1 gitu ya Oke kita coba enter aja Berarti ada 2 ya Data yang sama dengan angka 15 itu ada 2 Yang pertama disini Yang kedua disini Oke Nah kalau misalkan saya ubah disininya menjadi Tarola 13 Oke masih jumlahnya 2 ya 19 Kita coba 19 Nah jumlahnya 3 3 dari mana? Ini angka 19 sama ya Ada 3 ya Yang angka 19 ada 3 Yang di baris 1, 2 dan baris ke 8 ya Baris 3, 4 dan baris ke 8 Oke jadi jumlahnya 3 ya Itu pengungsi CONAPE untuk menghitung Apakah data yang sama di bawah baris yang pertama ini Apakah ada yang sama dengan yang ini ya Nah kalau misalkan saya buat disini 19 lagi Berarti nanti ada 4 gitu ya Oke Oke kalau sudah kayak gini kita akan coba Karena data yang unik itu ya Berarti kan nanti ada 1 Kalau misalkan lebih dari 1 itu nanti tidak unik ya Contohnya gini ya Jadi kita akan bagi saja dengan makali Dibagi angka 1 aja ya 1 dibagi dengan jumlah data uniknya gitu ya Oke kita enter Nah hasilnya 0,25 Jadi ini nilainya adalah 4 4 dibagi jumlah 1 dibagi 4 gitu ya Maksudnya gitu ya 1 dibagi dengan jumlah data 4 ini Oke Jadi 0,25 Kalau misalkan saya buang 1 19 sama ya Jadi disini 7 Maka dia akan menghitung 1 dibagi dengan 3 Hasilnya adalah 0,3 Seperti itu ya Nah kalau misalkan saya buat disininya Angkanya 7 7 Oke 7 berarti ada 4 ya Karena nilainya ini 0,25 1 dibagi 4 adalah 0,25 Ini kita hitung 1, 2, 3, 4 Gak ada lagi 7 ya Kecuali kalau disini ada angka 7 lagi Maka disini 0,2 Berarti 7nya ada 5 Oke Jadi ada setengah ya 1 dibagi Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 0,5 0,2 gitu ya Nah kalau sudah didapet kayak gini Nah caranya gampang Kita tambahin aja dengan fungsi sum product Seperti ini Lalu kita enter Kemudian ada muncul seperti ini Tinggal yes aja Ya Ini data uniknya adalah 8 Oke 8 dari mana? Ya data unik semua disini ada 8 Jadi pokoknya ini kalau misalnya kita hitung Ya Kita hitung aja Ini 7 Angka 7 Angka 7 Berarti ini dianggap 1 ya Oke Ini berarti 1 ya Oke 1 Kemudian 19 Ada lagi gak nih? 19 Ini 19 Gak ada lagi Berarti 2 Data uniknya ya Kemudian 12 Ada lagi gak? 12 12 12 Gak ada lagi Berarti 3 Angka 3 Ada lagi gak? Di bawahnya 3 Berarti disini ada Berarti baru 4 ya Data uniknya Sekarang 5 5 5 5 Gak ada lagi Nah sekarang 5 Nah sekarang data unik berikutnya 10 10 Tidak ada lagi Berarti 6 16 Ada lagi disini 6 Berarti 7 Data uniknya Dan terakhir ini yang belum Berarti 8 Bener ya Oke jadi seperti itu Dia akan menghitung data unik dengan 2 formula saja Yaitu sum product dan conib Oke ini berlaku untuk number Kita coba untuk karakter yang mengandung text seperti ini ya Oke ini akan lebih mudah Kalau ini kan ya sebenarnya check-innya yang susah ya Karena terlalu banyak Kalau datanya sedikit ya lebih gampang ya Kita coba yang lebih mudah disini untuk karakter text ya Nah oke yang pertama Seperti tadi Kita akan hitung dulu Apakah ada yang sama dengan nama bantragung ya Oke conib Kita ambil rank Kemudian kriterianya adalah ranknya ini Kita enter Oke Bantragung berarti ada data 5 ya Kita cek 1 2 3 4 5 Oke bener ya Kalau saya hapus 1 disini menjadi misalnya Lewi Munding Misalkan ya Oke Lewi Munding berarti ada 4 Bantragungnya ada 4 ya 1 2 3 dan 4 Oke Nah kalau sudah dapat gini Nanti 1 dibagi 4 ya Oke kita tambahkan 1 Kita bagi menjadi 4 Hasilnya adalah 0,25 Nah untuk menghitung data unik Ya kita tambahkan aja Dengan fungsi sum product Seperti ini kita enter Muncul seperti ini Yes aja Dan 9 Kita hitung Bantragung 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 Ini nilainya 1 Oke Panjalin Berarti Panjalin ada lagi gak Oke 2 ya Gelokmulia Ini gelokmulia gak ada lagi 3 Paningkiran 4 Parungjaya 5 Tarikolot 6 7 8 Dan terakhir Gunung kuning 9 Gak ada lagi yang sama ya Jadi data uniknya ada 9 Gitu ya Oke Saya kira ini aja Apapun permasalahannya Silahkan dikembangkan Untuk formula ini ya Dan mudah-mudahan Kalian bisa menyelesaikan Case yang kalian dapatkan Dan Akhirnya Terima kasih video ini Sampai disini aja Assalamualaikum Sampai jumpa